Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Asepsal Proposional PBM Sekarang ibu Ngerjain sepatu Nike ya Ngerjain sepatu Nike ini Tapi sekalian ibu Ngu nyontohin cara ngelemnya ya Tata cara ngelem dia Ini kan lepas karetnya Sepatu Nike ini ya Jadi ibu contohin nanti Soalnya Sekalian ibu jual lem-lem ini ya Lem ini Lem Greco dia Lem seperti ini Ini untuk bahan-bahan Piu ya Bahan piu dia seperti ini Soalnya kalau lem-lem Bahan piu seperti ini Lemnya harus diajar Lem pres Lem Greco dia Jadi segini ini harganya Rp35.000 ya Rp35.000 Nanti ibu contohin Tata cara ngelemnya ya Nah kalau ini Yang ini Ini kan Agak butek Kalau yang ini Agak bening dia ya Soalnya yang ini Kalau ini Lem PU ya Lem PU Jungbon dia Jungbon Jadi Jungbon ini Untuk bahan-bahan Pylon seperti ini ya Bahan pylon dia Ini kan pylon ya Kalau ini Piu ya Bahan PU Jadi lemnya harus beda dia Caranya Nanti ibu Liatin ya Tata cara Ngelemnya Jadi Kalau misalkan Disini kan Ibu pakai presan ini Dia dimasukin ini Mungkin kalian Nggak punya ya Seperti ini ya Soalnya kan Bukan bidangnya Jadi kalau yang di rumah Misalkan dia Nggak punya Presan seperti ini Raste namanya ya Nggak punya Seperti ini Bisa pakai Seperti ini Nah bisa pakai Balok seperti ini ya Jadi Caranya Ibu unjukin dulu ya Soalnya kalau Misalkan Nggak dicontohin Nanti Kurang paham Paham ya Banyak kan Sepatu-sepatu Yang lepas ininya Males datang Ke tempat ibu Bisa ngelem sendiri ya Ibu contohin Nanti Kita masukin ini Masukin balok ini ya Bukan seperti ini Soalnya kalian takut Nggak punya Soalnya bukan ahlinya ya Bukan bidangnya Nah kita masukin Balok ini Jadi ini kan Bisa dipotong sendiri Bisa potong Buat ganjel ini dia Nah dimasukin Balok seperti ini ya Untuk Ngeganjel Sepatu ini Soalnya kalau Nggak diganjel Dia ya Nanti pas Ditaliin Kena sini ya Dia Nggak bisa nempel Jadi maksud ibu Nanti kalau udah dilem Dia harus Basah-basah Langsung ditempelin Langsung dikebet ya Langsung ditaliin Pakai karet ban ya Nah Ini tetap ya Tetap harus Di hamplas dia Ingat ya Harus bersih Lem-lemnya Lem-lem yang lama Supaya hilang dia Hamplas Kalau ibu kan ada Gurindaan Jadi kalian Beli seperti ini Hamplas paling kasar ya Di material dia Di toko bangunan Banyak dia ya Yang penting Paling kasar Hamplasnya Jadi kita Hamplas dulu Biar dia rapi ya Yang lama-lamanya itu Biar hilang dulu Yang putih-putihnya Bekas dia Biar hilang Kalau ini emang Udah digurinda sama ibu ya Udah bersih dia Udah rapi Udah digurinda di belakang Pake mesin ya Mungkin kalian kan Gak punya mesin Jadi harus pake ini Jadi tetap harus Rapi Ingetin ya Yang bekas Bekas-bekas yang lama Yang lama ini ya Harus hilang Lem dia Yang putih-putih itu Nah Itu yang bikin kan nempel ya Jadi harus bener Dicuci Bersih Gak dicuci ya Di hamplas bersih Kalau cucian kan mungkin Harus Ada kalian Tapi ibu ma Disini kan emang Pekerjaannya ya Kalau kalian gak pake cucian Gak masalah ya Yang penting Dicuci Dibersihin dengan rapi Nah Lemnya Lem ini ya Lem Greco Caranya Ibu unjukin ya Tata cara Ngelemnya Ini harganya Cuman 35 ya Segini ya Ini lem Greco Ini lem PU Ada lagi Lem G600 ya G600 Sama harganya Segini 35 35 Rp. 35.000 ya Nah Di botol-botol Seperti ini Kalau lem Lem G itu Untuk Bahan-bahan Seperti ini Black Rino dia ya Sepatu Black Rino Black Rino Juga kan lepas Nah Jadi Ini lemnya ya Ini lemnya Tetap ya Harus dibersihin dulu ya Dibersihin dulu Biar rapi Pakai tangan juga bisa ya Yang penting Hamplasnya kasar Jangan yang halus Pakai tangan Terus dibersihin Jadi biar lem Rekat ya Tapi kalau yang ini Beda lemnya ya Kalau yang G600 ini Dia nunggu kering Benar-benar Lemnya ya Biar kering Setengah jam dia Setengah jam Baru kita tempel Misalkan udah kering Kita tempel langsung Kesini Tapi seharus Setengah jam Dua kali nge-rem ya Dua kali nge-rem Kalau untuk Sepatu-sepatu Yang bahan keras Seperti ini ya Black Rino Soalnya ini untuk kerja dia Sekarang kita Ibu nyontohin Cara nge-lem Sepatu ini ya Sepatu Naik gitu ya Ibu lem Dengan lem Greco ya Nah Naiki basket ya Gak tau ini Ibu naiki jalan Apa naiki basket Pokoknya Sepatu ini Seperti basket dia ya Ini lemnya Caranya Kalau ngambil lem disini ya Kalau biasa kan Ibu ngambilnya disini Ini makanya Ibu untuk contoh ya Contoh nge-lem Biar nge-lem Rapi ya Tapi ingat Harus dihampelas dulu ya Dibersihin dulu Jadi biar benar-benar bersih Dia lemnya Pelan-pelan ya Ngambilnya ya Nah Dia hajar Pinggirnya dulu Pinggirnya ini ya Pinggirnya ini Ngambil lemnya pelan-pelan ya Dia takut Tumpah Atau berantakan Pelan-pelan Yang penting Ngeratain Pinggirnya dulu ya Pinggirnya biar rata Benar-benar Jangan sampai Ada yang ketinggalan Soalnya Kalau ketinggalan sedikit Dia gak nempel ya Sekarang pinggirnya kan selesai Kita hajar Tengahnya Ingat Jangan sampai Berantakan ya Jangan sampai Berantakan Kalau ngambil lem Di tempat Seperti ini Kita ngambilnya Begini Jangan langsung Diangkat ya Soalnya lem Mucur dia Jadi harus dipepetin Ke pinggir sini Serut Dipepetin ya Kalau langsung diangkat Nanti berantakan Kemana-mana Ingetin Ngambilnya Kalau misalkan dia Sudah setengah lagi Lem Kita harus Tongtekin Seperti ini Ditunggingin ya Tapi tetap harus kita Pepetin Jangan sampai Ada yang Jatuh Ke pinggir Toplesnya ya Ke pinggir Toples kita Pepetin Sama dia Pinggirnya dulu ya Kalau sudah Ini Tutup dengan rapih Bila perlu Double Pakai plastik Seperti ini Misalkan Biar jangan Buru-buru Cepat kering Dia Nah Di double Seperti ini Bekasnya ya Jadi biar awet Sekarang kita Tempelin Ingat ya Ditempelin Harus Pas Dengan tempatnya Kalau nempel Sepatu ini Dari depan dulu Kita ya Dari depan Tarik ke belakang Dipasin Ini ingetin Tempelin Seperti ini Ya Ini kan Basah-basah ya Ditempelinya sama ibu Basah-basah Ditempelinya Jadi Kalau misalkan Dia nunggu kering Harus disemprot Pakai Pemanas Cuman ini Makan karena Mau Ditaliin sama ibu ya Sama Karet ban Dia Karet ban Pokoknya Pokoknya Karet ban ini Bekas Mobil Bekas motor Bisa ya Ini udah digunting Sama ibu Nah Seudahnya Basah-basah Seperti ini Kita tempelin Kita taliin Depan dulu Yang ditaliin Jadi lem Biar mati Biar mati Biar mati P 30 Biar mati D reproche Biar mati Biar mati kleinen sekarang kita diputer nalinya diputer selamat menikmati kita talin lagi belakangnya ingetin ini untuk mencengin lem kita talin lagi seperti ini dia ya kalau ngelem misalkan yang biasa kan kalau punya ibu kan digencet di mesin ya kalau lem udah ditempel sama ibu nunggu kering dia digencet langsung sama ibu kalau ini kan ibu hanya ngasih contoh yang gak punya presan yang gak punya laster seperti ini jadi perlu seperti ini balok ya jadi ditalin seperti ini untuk nunggu jangka waktu setengah jam setengah jam kita tinggalin ya jadi lem biar benar-benar mati dia gak lepas lagi cara ngelem yang di rumah ya yang males ke tempat bapak asep dia ya di depan kantor DPRD jadinya seperti ini jadi nunggunya lumayan ya jangan langsung dibuka harus satu jam apa setengah jam dia biar mati lem jadi gak usah dipanasin dulu gak usah digencet kena mesin seperti ini juga sudah rekat dia ya yang penting ngelem pinggirnya itu rata pinggirannya ya ibu udah contohin tadi tuh jadi pinggirnya dulu yang dihajar ya baru tengahnya kalau ngelem simpen aja kalau udah begini ya kalau ada yang sepatu lepas seperti ini lepas karet dia ditaruh aja dulu nanti lem ini kan lem seperti ini kan matinya gampang ya dia tuh cepet keras dia cuman emang keras cuman gak seperti lem alteko ya kerasnya dia tetep bagus lem ini kerasnya gak gak sampai ngeras kering gak dia bagus rekatnya nah itu kan Nike yang tadi ya Nike Jordan itu dia yang ini sudah selesai sama ibu ya jadi tinggal nunggu kering nunggu kering jadi dapet satu jam baru karetnya kita buka nanti ya nah hasilnya jadi jadi sudah beres ya ini yang ini sudah beres dia sama ibu sudah selesai nah ada pun ya ada pun sepatu seperti ini dia kan gak lepas gak lepas dari lem gak lepas semuanya ya gak nyeplak ya dia cuman hanya seperti ini ya hanya terbuka kayak gini ya nah terbukanya seperti ini jadi kalau yang seperti ini kita ngelem gak usah pakai tangan ya gak usah pakai tangan nanti berantakan dia disininya blepotan kalau pakai tangan nah ini sepatu ini nah sepatu seperti ini dia kan pada lepas ininya jadi jangan pakai tangan lemnya ya nah ini lemnya ini kan ini kan pylon jadi harus pakai PU ya harus pakai lem ini ya nah jadi kalau yang ini dia kan tadi lemnya agak butep dia lem greco ya yang ini jadi antara ini sama ini beda dia agak butep agak bening ini lem pylon ini lem piu ya bahan-bahan piu nah kalau ini lem pylon ini ya lem bahan pylon ya bahan pylon nah ini lemnya ibu ragain cara ngelemnya ya cara ngelemnya nah ini pylon ingetin ya kita bongkar dulu ingetin 35 ribu ibu jual ya ini ya lem G600 lem PU greco ibu jual 35 ribu segini ya jadi awet kalau mau ngelem sendiri nah ini sekarang ibu lem ya jangan pakai tangan ya jangan pakai tangan nanti sepatu jelek berantakan kita harus pakai obeng ya harus pakai obeng pakai obeng yang rata ya tapi ngelemnya ya pinggir-pinggirnya biar rata benar-benar dia soalnya kalau pakai tangan pasti berantakan seperti ini juga jangan pakai tangan ya pakai obeng pelan-pelan nyoloknya ya nah jadi jangan sampai berantakan sudah dicolok seperti ini kita pepetin ke itunya ya ke ke toplesnya di pepetin strut baru lem jadi lem itu jangan sampai sepatunya aja dia harus rata awusolnya kena bahannya juga kena ya ininya kena ininya kena jadi harus sama-sama kelem dia soalnya kalau ini kelem ini enggak enggak nempel dia ya enggak nyatu tuh ngolemnya ya tuh seperti ini kita tinggalin untuk beberapa saat ya 5 menit 10 menit ini kan cepat kering bahan seperti ini ya cepat kering nanti kalau misalkan pengen lebih kuat lagi kita timpah lagi ya timpah lagi pakai lem di lem ulang kan ibu suka ngomong selalu kalau misalkan habis ngelem kedua kali harus dua kali ngelem ya jadi biar lem lebih rekat ya ini kita tinggalin dulu yang ini ya kita tinggalin dulu untuk nunggu kering beberapa saat ya nanti kita ulang lagi ya caranya nanti ibu tempelin ibu contohin ya nah ini kan karetnya juga muka ya karet ininya dia muka nanti kan kalau udah sedikit begini pasti kemana-mana dia melebar ya kalau enggak di lem jadi kita harus lemin juga ininya ya tapi ingat harus dibersihin dulu ya harus dibersihin pakai amplas kasar jadi biar nempel sama ya masih pylon lemnya masih lem PU nah ini juga jangan pakai tangan ya soalnya banyak regeh-regehnya dia jadi kita harus tetap pakai obeng pelan-pelan ya ngelengnya ya pelan-pelan harus ngikutin jalur dia kan ada bekas dia ya kalau tidak benda aku 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 kita tinggalin ya nanti kita lem ulang lagi sekarang kita lem ulang ya lem dua kali dia di lem dua kali ingetin ya antara ini sama ini harus rata lemnya jangan ausalnya aja yang dilem jadi ini sama ini harus rata jangan sampai kena ininya ya kena uppernya soalnya kalau kesini dia nanti ada noda sepatu orang rusak ya sepatunya jadi harus pelan-pelan kalau disini dia lem kalau misalkan ke upper sini pasti kelihatan nyata ya nyeklok sepatu ya jelek dia sedangkan lem ini susah dibersihin dia ya susah dibersihin kalau misalkan dia ada lem jatuh di upper makanya harus pelan-pelan jangan sampai lem ngucur ya jangan sampai ngucur ngeracak dia jangan sampai ngeracak nah jadi ngambil lemnya harus ditetesin begini kena kena ininya ya serut nah jadi biar lem jatuh lagi ingetin jangan sampai kena upper ya nanti sepatu kotor susah apalagi bahan kampas seperti ini dia kalau kulit mungkin bisa dibersihin tapi kalau kampas seperti ini dia susah bersihnya ya lem ini tembus dia lemnya kan keras dia ya walaupun lem cair seperti ini lem greko nah mungkin kalau disini walaupun berantakan soalnya adanya di bawah dia enggak malu dipakainya tapi kalau di atas ini jelek ya kita nunggu kering ya nanti ditempelin ingetin ya lem ini ditutup rapi kalau sudah pakai ditutup rapi ya ditutup seperti ini dia nah kalau yang ada kulkas di rumah ditaruh di dalam kulkas ya lem ini tapi dikencengin dulu ditaruh di dalam kulkas tapi jangan di pleaser ditaruh di biasa aja di tempat-tempat diselip-selipin di tempat-tempat telur ya tapi inget ya jangan sampai ketauan anak-anak takutnya dia disangkain apa-apa ya nah tulis disini lem ya jadi anak-anak biar paham jangan ditaruh di pleaser ya dia kering taruhnya di tempat-tempat sayur aja diselipin mbak dia tapi harus ditulis lem ya harus teliti jangan sampai sama anak-anak ibu hanya ngasih tau aja ibu kan promosi jualan ini ya jualan lem ini ya lem ehabon ibu jual juga lem G600 greco piu ibu lem seperti-seperti ini ya ibu jual 35 ribu ya segini jadi caranya itulah ibu contohin tadi ya cara ngelemnya yang seperti ini pastikan di rumah ada kita minta bahan-bahan bekas dikebet seperti ini ya ditaliin dia didadung ya jadi biar jangan lepas lem mati dia biasanya kan kalau ibu gak pernah begini ya gak pernah ditaliin seperti ini dia pasti dipanasin digencet dipres dia cuman ini mah ngasih contoh ibu untuk jualan lem ya untuk jualan lem yang di rumah males ke tempat ibu jadi ngelem sendiri boleh ya yang penting harus dihamplas seperti ini hamplas paling kasar ya nyarinya di toko bangunan sekarang kita tempelin ya ditempelin tapi inget ya kalau ditempelin ini kalau terlalu kering dia gak nempel kalau terlalu kering tapi kalau biasa ibu kan dipanasin pakai pemanas ya kalau ibu ya tapi kalau kalian mungkin gak ada ya pemanas itu pakai pemanas hair dari juga bisa dia buat rambut itu tapi kalau misalkan yang gak punya kita cukup pakai korek api ya tapi inget jangan deket-deket jangan basah-basah dia ya soalnya lem ini kan panas ya takutnya kena api ya cukup di itu aja sedikit nah di deang-deang sedikit ya garang-garang sedikit baru kita tempelin diteken ya diteken diteken pakai palu dia ya pasti punya palu ya kalau bapak-bapak yang udah rumah tangga pasti ada palu di rumah kalau gak ada pinjem ke orang nah diteken pakai palu nah rekat dia ya bagus nempelnya ingetin ya lem ini kalau terlalu keling gak nempel kalau terlalu keling dia misalkan ditinggalin berapa jam dia gak nempel tapi kalau misalkan dia emel-emel misalkan baru nempel baru berapa menit kita tempelin dia lebih bagus lagi nempelnya emel-emel ya bahasa emel-emel maksud ibu apaan ya emel-emel setengah kering setengah basah ya jadi dia lebih bagus lagi rekatnya ini kan gak digarang sama ibu soalnya dia agak kering agak basah jadi setengah mateng kalau pisang ya setengah mateng nah dia kita tempelin lebih bagus lagi tapi ingat kalau kekeringan digarang pakai korek api ya kalau kekeringan tapi kalau emel-emel enggak ya enggak usah digarang lagi dia nempel bagus dia rekat dia rekat kalau emel-emel yang digarang seperti ini yang digarang pakai korek api ya dia yang kering lem kering jadi kalau lem kering ditempelin dia enggak nempel jadi harus digarang sama kita ya pakai korek api nah itu aja ibu ya nyontohin lem-lem ya lem-lem yang mau dijual sama ibu cara ngelem-ngelemnya ya tadi caranya seperti ini yang tadi yang lem greko ditaliin ya dipatok nah kita sekarang buka karetnya ya ini ingetin karet mobil ban mobil ya dalamnya sama ban motor juga bisa tapi dalamannya ya mau karet gelang juga bisa yang penting kencang nalinya ya nah ya ini karet ban ban dalam mobil ya nah ini hasilnya ya nah sudah selesai dia jadi rekat ya karena dia udah mati tadi ya udah mati lem ini ditaliin sama ini dia ya nah ini ganjelnya ya pakai balok enggak usah pakai ini ya soalnya mungkin enggak ada kalian di rumah ya ini makan ibu ma emang khusus untuk sepatu untuk sendal jadi kepakai lagi inget ya bersihin dulu pakai karet burit pakai hamplas ya harus dibersihin benar-benar dia lem yang lama yang putih-putih itu harus hilang nah harus dibersihin benar-benar jadi kalau bisa pas mau dikebet seperti ini mau ditalin seperti ini dia harus dua kali ulang lem kita ya harus dua kali ngelemnya ya itu contohnya dari ibu ya cara ngelem ngelem yang rapi dan bagus ya ingetin kalau yang diselah-selah seperti ini diselah-selah yang terbuka seperti ini kita pakai obeng ya jangan pakai tangan soalnya nanti berantakan ke sini kita bukaan ini itu dulu ya contoh ngelem dari ibu caranya seperti itu seperti tadi ibu ya yang ibu contohin tadi jadi harus hati-hati apalagi kan sepatu-sepatu bagus ya takutnya kena upper sini dia rusak lem ini ya kalau kita berusaha pasti bisa ya pasti bisa lem ada di tempat ibu kalau kita males soalnya kalau tempat ibu kan mahal ibunya harus ngurusin ya harus dibersihin harus digurinda kalau beli sendiri cuma 30 5 ribu aja ya oke udah dulu dari ibu ya cara ngelem sepatu yang bagus dan rapih ya terima kasih jangan lupa dukung asepsel proporsional ya tonton terus jangan lupa ya cara ngelem ibu subscribe-nya jangan lupa ya komen kalau nggak bisa like jangan lupa udah dulu ya dari ibu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh